Perkara klien kami Della Nita Oktariza melawan Renaga Tahir sudah resmi ya secara hukum negara ya di pengadilan agama kota Bogor Ya kami sudah lakukan ya pendaftaran gugatan cerai bahkan bukan hanya gugatan cerai nih ya perlu kita sampaikan ya Della gugatannya pertama gugatan cerai gugatan hak asu anak dan juga gugatan nafkah anak ini buktinya saya shoot ya nomor perkaranya 171 garing PDT.G garing 2024 garing PA Bogor tanggal 5 Februari 2024 ini resmi langsung dari ekor ya jadi kami daftarkan secara ekor sesuai mekanisme yang sudah berlaku yang akan dimulai sidang pertama ya atau sidang mediasi pertama kami sudah dipanggil itu hari Senin saya shoot ya ini hari Senin tanggal 12 Februari 2024 jam 9 pagi Tudingan apa? Tudingan yang dari yang ada di chat itu? oh katanya saya selingkuh dengan ini ya? ya gak ada sih itu kayak gitu-gitu ya orang pandangannya beda-beda karena ya kayak gini aja hal kecil deh gitu saya ngobrol sama cewek gitu yang kenal itu dibilang pacar saya kita akrab pacar aduh ya gitu lah mungkin-mungkin emang mentalnya belum siap untuk di... aku bingung juga aku gak menghargainya di sebelah mana gitu padahal biasanya kalau sehari-hari gitu kalau aku lagi sama dia juga biasa aja gak ada masalah ya masalah-masalah kecil om misalkan aku nanya ke dia nih terus dia tuh gak mau nanya, gak mau ngejawab kan aku jadi kayak kenapa emang? kenapa gak mau ngejawab gitu? kalau misalkan gak mau ngejawab berarti ada sesuatu dong pokoknya yang dia bilang nih aku tuh selalu masalah kecil dibesar-besarin dan nyangkut ke alasan dan jawaban-jawaban selanjutnya aku sebutin agar tuh perbulan gak sih 2 juta? 2 juta tuh kayak nih gua kasih nafkah 2 juta nah terus kabur terserah deh mau cukup mau kurang gitu kalau misalkan tubuh badan istri ya kita karena gak ada kecocokan mungkin dengan pola pikir kita berbeda jadi kita tidak cocok yang akhirnya jadi ya udah kalo emang dia pengen kayak gitu dihantuin banget sama masalah ini gitu kayak dan itu lama-lama mikir kayak iya sih gua juga harusnya lebih dewasa ya karena beberapa kali kayak terus abis itu ketemu sama lawyernya dia saya hadepin sendiri semuanya ditemenin sama om Rory itu lama-lama juga mikir kayak iya sih gua gini banget ya banyak mikirnya pas masukan kayak iya gua jahat hilaf lah kemarin kemarin gitu gitu lah kalo acaranya sih gak ada ya maksudnya dituntusan itu gak ada gimana gugatan acaranya itu gak ada sebenernya cuman mungkin emang istri sayanya waktu pas ada wawancara yang dia ngomong pengen acaranya mungkin masih emosi aja dan sekarang alhamdulillah membaik kita udah baik-baik aja kita udah jalanin bareng-bareng udah tinggal bareng bujangan nah ini kan setiap wanita tapi ujung-ujung selingkuh juga kan sempet nih rakyat akhir ini sempet mengaku bujangan ya kan eh ternyata punya anak dan baru Februari ini ketahuan selingkuh gara-gara anaknya itu lagi buka-buka aplikasi cat aduh ketahuan kalau anaknya yang melihat langsung ya disini terbukti bahwa ternyata kalo menikah muda itu memang tidak cukup untuk pendewasan seseorang untuk pengendalian emosi dan jiwa seseorang jadi memang harusnya tuh menikah itu adalah memang di usia matang kalo 20 tahun laki-laki kurang matang kayaknya ya kurang matang sih proteinnya masih tinggi sih memang betul-betul